Ya memang pekerjaan dari proyek besar Mass Rapid Transit Jakarta ini dimulai saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengemboran pertama atau tahap pertama proyek MRT Rute Senayan Bunderan HI. Nantinya proyek dari Mass Rapid Transit ini akan terkoneksi begitu dengan proyek transportasi lainnya di kawasan DKI Jakarta. Terima kasih. Menurut Jokowi, selama 26 tahun proyek MRT tak diputuskan hingga akhirnya saat dirinya jadi gubernur DKI Jakarta, proyek ini baru bisa di groundbreaking 10 Oktober 2013. Pengemboran bawah tanah dengan menggunakan bor raksasa antaraja ini ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun, lalu diteruskan dengan tahap kedua dari Bundaran HI ke Kampung Bandan Kota serta MRT Lintas Timur ke Barat. Jokowi juga meminta proyek MRT rampung sebelum Asian Games 2018 di Jakarta. Transportan bagaimana pun tidak akan mungkin untuk, dari sebab itu yang memutuskan harus pemerintah berapa subsidi yang diberikan pada nanti misalnya masalah tarikhnya, sementara direktur utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan, sementara direktur utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan, Boring Machine atau TBM berasal dari Jepang dan pertama kali dioperasikan membuat terowongan bawah tanah dari titik proyek MRT patung pemuda Senayan hingga Jalan Setiaburi. Nantinya MRT ini akan terkoneksi dengan proyek transportasi seperti light rail transit, busway, commuter line, serta sistem transportasi lainnya. Kini setelah diresmikan Presiden Jokowi, bor raksasa antaraja yang didatangkan langsung dari Jepang terus melakukan pengeboran. Setiap harinya, bor berdiameter 6,3 meter dan bobot 232 ton ini mampu mengerus tanah sepanjang 8 meter. Pengerjaan bor raksasa ini dilakukan non-stop 24 jam setiap harinya. Dalam proyek MRT, koridor pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, sementara pada koridor kedua dari Bundaran HI hingga Kampung Bandar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan pengeboran bawah tanah proyek Mass Rapid Transit tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Pengoperasian mesin bor bawah tanah atau Tunnel Boring Mesin, TBM, pertama kali akan dioperasikan untuk mengerjakan penggalian serta konstruksi terowongan bawah tanah. Sebagai antisipasi dan konsekuensi dari pengoperasian mesin bor bawah tanah ini, maka akan diterapkan rekayasa lalu lintas di sekitar wilayah patung pemuda Senayan. Mesin bor telah tiba di Jakarta pada awal Agustus kemarin. Ada dua mesin bor yang digunakan. Satu unit TBM sudah berada di lokasi pengeboran pertama, yaitu di Patung Pemuda Senayan, sedangkan satu unit lagi sedang dirakit di tempat perakitan di Cakung sebelum dibawa ke lokasi pengeboran stasiun bawah tanah MRT lainnya. Kebutuhan moda angkutan massal bagi warga Jakarta dan sekitarnya memang jadi kebutuhan menesak. Setiap hari, rata-rata perjalanan orang di dan ke Jakarta mencapai 25,7 juta. Dengan 18,7 juta perjalanan di antaranya terjadi di dalam Jakarta, tak pelak menimbulkan dampak kemacetan. Kemacetan makin parah karena dari 1,9 juta kendaraan yang digunakan warga Jabodetabek, 98 persen adalah kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Melihat kondisi ini, angkutan umum berbasis sorel bisa jadi pilihan jitu untuk mengurai macet di ibu kota dan sekitarnya.